Pada menyisikan headline news, tim hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka PG Setiawan. Polda memastikan seluruh proses penetapan tersangka terhadap PG sudah dilakukan sesuai dengan prosedur penyidikan. Sidang praperadilan PG Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali digelar di pengadilan negeri Bandung dengan agenda jawaban dari pihak Polri pada selasa kemarin. Tim hukum Polda Jawa Barat menyatakan gugatan praperadilan PG Setiawan sudah memasuki materi pokok perkara. Sehingga beberapa poin yang dibacakan kubu PG di praperadilan tersebut sudah memenuhi aspek formil proses penyidikan perkara. Tidak hanya itu, polisi juga menyampaikan bahwa penyidik melakukan penyelidikan kasus itu sudah melaksanakan gelar perkara dan telah mendapatkan dua alat bukti yang membuat sahnya penetapan PG sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 silam. Sidang gugatan praperadilan PG Setiawan akan dilanjutkan pada hari ini dengan agenda menghadirkan saksi dari pihak pemohon. Dan untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Sabago Fisyesa melaporkan langsung dari pengadilan negeri Bandung. Sabago, siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini? Selamat pagi, kembali dan juga pemirsa sidang praperadilan PG Setiawan akan kembali dilanjutkan di pengadilan negeri Bandung. Yang rencananya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini saya berada di ruang sidang 1 pengadilan negeri Bandung, di mana ruangannya pun berbeda pada sidang-sidang sebelumnya. Baik sarana dan prasana pun telah dipersiapkan oleh pihak pengadilan negeri Bandung. Pihak kuasa hukum PG Setiawan, rencananya akan menghadirkan 5 orang saksi dan 1 orang akli. Mengenai siapa saja yang akan dihadirkan, pihak kuasa hukum tidak merinci secara detail saksi yang akan meyakinkan Majelis Hakim dalam persidangan kali ini. Hari ini merupakan hari ketiga sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum PG Setiawan terkait penetapan PG Setiawan sebagai tersangka. Setelah sebelumnya Majelis Hakim telah mendengarkan isi gugatan praperadilan yang diutarakan oleh pihak pemohon dengan dalil-dalil bahwa penetapan tersangka PG Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan EKI dinilai sebagai bentuk kesewanan-undangan dan unprocedural. Penangkapan dan penetapan tersangka PG Setiawan pada 21 Mei 2024 lalu dalam pembunuhan Vina ini dinilai janggal, PG tidak pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Pada saat kejadian pun PG Setiawan berada di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sehari setelahnya atau hari Selasa kemarin 2 Juli 2024 agenda persidangan jawaban dari pihak termohon, yaitu Polda Jawa Barat yang menolak dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Dalam agenda jawaban dari tim bidang hukum Polda Jawa Barat diungkapkan bahwa penanganan kasus pembunuhan Vina dengan tersangka PG Setiawan ini, penyidik Polda Jawa Barat sudah bekerja maksimal sesuai prosedur. Dalam menangkap dan menetapkan tersangka, kepolisian telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan telah menerbitkan surat perintah penangkapan atas nama PG Setiawan. Dan gelar perkara pun sudah dilakukan pihak Polda Jawa Barat. Di hari yang sama agenda sidang dilanjutkan dengan agenda replik dan duplik, di mana pada agenda tersebut, baik pemohon maupun termohon, tetap ada dalil-dalil yang sama. Dan masing-masing pihak berharap majelis hakim dapat cermat dan objektif dalam putusannya nanti. Kami akan terus pantau bagaimana nantinya proses persidangan di peraparadilan ini berjalan dan kembali ke Anda equal di studio. Baik, sahabat gue, visi saya melaporkan langsung. Terima kasih, sahabat gue.